Sambutan yang terasa sangat hangat saat ini membuat saya tidak dapat menyembunyikan perasaan haru yang dalam. Terasa haru karena saya teringat kepada lahirnya gagasan ini, sekitar 4 tahun yang lalu, terkenang pada rapat lengkap pengurus jelasan harapan kita pada bulan Maret 1971 yang menyetujui gagasan saya untuk membangun taman ini. Terbayang kembali, puluhan orang mulai memikirkan dan merentanakan pembangunannya. Teringat kembali, pekerjaan-pekerjaan pertama meratakan tanah sebagai langkah awal mewujudkan gagasan itu. Tergambar kembali, ribuan orang tekun bekerja menggarap bangunan demi bangunan dari sudut ke sudut taman yang luas ini. Dan saya juga teringat betapa masyarakat menyatakan setuju dan tidak setuju terhadap pelaksanaan gagasan itu. Sebagian dengan suara yang tenang, sebagian lagi dengan suara yang lantang. Kami berterima kasih kepada mereka yang setuju, karena persetujuan itu mendorong kami untuk segera bekerja. Kami juga berterima kasih kepada mereka yang tidak setuju, karena ketidaksetujuan mereka sebenarnya ingin mengingatkan kami, agar kami tidak berbuat salah. Dan dengan begitu, mendorong kami untuk bekerja lebih berhati-hati. Saat ini, segala suka-duka dan segala jerih payah selama empat tahun itu telah terwujud hasilnya. Karena itu, kami bersyukur kehadirat Tuhan yang malah kita. Kami merasa lega, karena gagasan pembangunan taman ini dimengerti oleh masyarakat. Tanpa pengertian itu, taman ini tidak mungkin terselesaikan. Sebab, sejak semula, kami menyadari bahwa pembangunan taman ini hanya mungkin dilaksanakan Dengan kebetong royongan masyarakat dan akan dipersembahkan kepada masyarakat. Para hadirin yang terhormat, siri utama dari taman ini adalah penampilan Indonesia yang besar dalam bentuknya yang kecil. Seperti yang kita saksikan bersama di sini, kita jumpai rumah-rumah adat atau bangunan-bangunan lain dari ujung ke ujung tanah air kita Yang merupakan warisan kebudayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya. Kami merasa perlu memelihara warisan kebudayaan yang demikian, terutama untuk mendekah kemungkinan punah Karena dilanda oleh tuntutan-tuntutan pembangunan masyarakat modern. Kami merasa perlu mengabadikan sebagian warisan kebudayaan itu justru pada sekarang Pada masa mereka yang mengerti segala hal ikhwalnya masih ada Mengerti bentuk lahiriyahnya dan memahami semangat yang terkandung di dalamnya Di tempat ini diharapkan dapat kita saksikan kesenian dan adat istiadatnya daerah Dengan latar belakang bangunan dan suasana yang diusahakan mendekati kenyataan Penampilan kebudayaan dan kesenian daerah akan mendorong usaha untuk menghidupkan dan mengembangkan kerajinan rakyat di daerah-daerah Juga pemasarannya Secara singkat, taman ini juga menyediakan diri untuk menjadi tempat mengenalkan daerah secara menyeluruh Termasuk potensi-potensi dan kemungkinan-kemungkinannya Karena berbagai tujuan yang cukup luas tangkauannya itu Maka sejak semula yayakan harapan kita Memohon bimbingan dan bantuan pemerintah dalam membangun taman ini Juga bantuan dan pandangan dari kalangan masyarakat luas Harapan kami itu tidak sia-sia Pemerintah telah membimbing dan membantu kami Sumbangan dari kalangan masyarakat Kami terima tanpa ikatan Semata-mata didasarkan atas keikhlasan Dan persetujuan atas gagasan Dan tujuan pembangunan taman ini Sampai dalam wujudnya yang sekarang Taman ini telah menelan biaya sebesar 4,5 miliar rupiah yang dikeluarkan oleh yayasan harapan kita Sangat jelas bahwa taman ini bukanlah hasil kerja satu orang Yang saya perbuat hanyalah Melahirkan gagasan Agar bangsa Indonesia memiliki taman ini Yang juga saya perbuat adalah Mengajak banyak orang Mengajak lebih banyak orang Mengajak masyarakat Untuk bersama-sama membuat gagasan itu menjadi kenyataan Taman ini adalah hasil kegotong royongan ribuan orang Ibu-ibu dan bapak-bapak Wanita dan lelaki Mereka yang muda usia Dan mereka yang lebih tua Dermawan besar Sampai penyumbang kecil Pejabat tinggi sampai pesuruh Perentana dan arsitek Dan seniman Dan tukang batu Dan lain lagi Juga bambuan dan bimbingan pemerintah Republik Indonesia Dan juga sumbangan pemerintah daerah Dan masyarakat daerah Dari seluruh wilayah tanah air kita ini Taman ini dibangun oleh masyarakat Dan untuk masyarakat Ya akan harapan kita hanyalah segedar Menghimpun dan mengerakkan kemampuan masyarakat Karena itu sudah sepampasnya Melalui pemerintah Ya akan harapan kita Mempersembahkan kembali Karya masyarakat ini kepada masyarakat Suatu persembahan Yang mungkin hanya merupakan Sekeping wujud kebudayaan Dari bangunan Kebudayaan Indonesia Yang besar dan indah Kepada generasi Indonesia Di masa kini Dan masa nanti Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!